Pedang Sinar Masjili 17 Memang Lam Hai Lomo sengaja membunuh kedua orang tua anak yang hendak diculiknya agar di kemudian hari tidak mendapat gangguan dan mereka Membunuh manusia bagi Lam Hai Lomo sama halnya dengan membunuh semut saja Pelayan-pelayan yang dapat menyelamatkan diri, segera berteriak-teriak dan minta tolong Penjaga segera datang menyerbu namun ketika mereka tiba di taman, bayangan kakek itu sudah tidak ada lagi demikian pula bayangan Seng Putri Cilik Terpaksa mereka hanya bisa menolong Raja Mudakian Tiong dan istrinya yang sudah tewas Raja Mudakian Tiong meninggal dunia tak lama kemudian setelah ia berhasil memaksa diri menulis sehelai surat yang dipesannya kepada para keluarga agar diberikan kepada seorang bernama Song Bun Sem apabila orang itu kebetulan datang menjenguknya Kalau tidak datang, surat itu supaya disimpan saja Kemudian meninggallah dia menyusul istrinya yang tercinta Malah petaka yang menimpa keluarga Raja Mudakian Tiong ini tentu saja menimbulkan kegemparan hebat Kaisar sendiri memberi perintah agar semua pastikan di dalam negeri mencari kakek yang kejam itu Akan tetapi hasilnya sia-sia belaka karena tanpa diketahui oleh seorang pun, Lam Hai Lomo telah membawa putri cilik itu ke atas pulaunya Pulau kosong yang ia bernama Sam Leong Chu dan yang belum pernah didatangi oleh orang lain Adapun para pelayan yang menyaksikan peristiwa itu, hanya dapat memberitahu bahwa penculik dan pembunuh itu adalah seorang kakek berkaki satu dengan wajah mengerikan seperti iblis Lain tidak, tidak hanya putri cilik itu saja yang diculik oleh Lam Hai Lomo Akan tetapi juga sebatang pedang simpanan yang berada di dalam kamar Raja Mudakian Tiong, dicurinya juga Pedang ini adalah pedang Chong Hang Kiam, pedang pusaka yang amat ampuh dan terbuat daripada baja hijau Dengan kepandaya ilmu sihirnya, Lam Hai Lomo dapat membuat putri cilik itu lupakan asal-usulnya, bahkan Lupa akan namanya sendiri Lam Hai Lomo memberi nama Ong Siang Chu kepadanya, ia mengambil si, nama keturunan, Ong yang berarti Raja Mengingat bahwa orang tua gadis cilik ini adalah bangsawan tinggi keturunan Raja Demikianlah, putri cilik yang sekarang bernama Siang Chu ini hanya tahu dari cerita kakek itu bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu yang dipelihara dan diambil murid oleh Lam Hai Lomo Seng Jin Sian Su Maka tentu saja ia merasa berterima kasih, sayang dan taat kepada suhunya Alangkah girangnya hati Lam Hai Lomo ketika ia mendapat kenyataan bahwa bakat dari anak perempuan ini jauh melampaui dugaan dan harapannya Siang Chu benar-benar memiliki bakat besar sekali dan setelah gadis ini berusia 16 tahun Kepandaian dari suhunya telah dikurasnya habis Bahkan di samping ilmu-ilmu silat tinggi yang diajarkan oleh gurunya, ia telah pula dapat mainkan ilmu pedang yang didapatkan oleh Lam Hai Lomo di dalam gua Ilmu pedang ini lalu diberi nama Chang Hang Kiam Su, ilmu pedang burung Hang Jau, sesuai dengan nama pedang Chang Hang Kiam yang dicurinya dari kamar Raja Muda Kian Tiong dan yang kini ia berikan kepada muridnya yang tersayang Memang, sebagai seorang sebatang kara yang tak pernah merasai kebaktian dan kesayangan orang lain terhadapnya, biarpun wataknya buruk dan hatinya jahat Akhirnya Lam Hai Lomo jatuh hatinya oleh kebaktian Siang Chu dan ia amat sayang kepada anak ini, bukan saja sebagai murid, bahkan sebagai anak atau cucu sendiri Sering kali Lam Hai Lomo membawa muridnya itu mendarat di daratan Tiongkok sehingga gadis cantik ini tidak asing akan kehidupan di dunia ramai Setelah dewasa gadis ini memiliki kecantikan seperti ibunya sehingga gurunya menjadi makin sayang kepadanya Diceritakannya kepada murid ini bahwa ia mempunyai musuh besar Pertama adalah Tiantetia Mong Song Bun Sem, kedua Kim Kong Tai Su, dan ketiga Mo Bin Sien Kun Ia minta kepada muridnya agar kelak murid ini suka membalaskan dendamnya Lihat saja kaki dan pipiku serta punggungku, Su Ji Semua ini adalah akibat dari perbuatan tiga orang itu yang amat keji Oleh karena itu, kelak kalau aku sudah mati, jangan lupa untuk melakukan pembalasan, terutama sekali kepada Song Bun Sem itu dan keturunannya Kalau kau mau melakukan itu, barulah tidak sia-sia aku bersusah payah memelihara dan mendidikmu Jangan khawatir, Su Hu Nama-nama itu sudah kucatat di dalam hati Kalau Su Hu menghendaki marilah kita berangkat mencari mereka Serahkan saja kepada Te Cu yang akan membasmi mereka kata siang cu bersemangat Mendengar inilah ma'ai lomo tertawa terkekeh-kekeh Bagus, semangatmu besar, muridku Akan tetapi, jangan kau kira bahwa mereka itu adalah orang-orang lemah yang mudah direbohkan begitu saja Apalagi Tian Te Kiamong Song Bun Sem itu Ilmu pedangnya hebat sekali karena ia mendapat latihan ilmu pedang Te E Chuan Ho Kiam Hat Ilmu pedang enam lingkaran bumi, dan mendiang Bute Kiamong Dia ini tidak mudah dikalahkan Oleh karena itu kau harus berhasil dan aku tidak tega untuk melepasmu menghadapinya Kita harus menggunakan akal Seng Bun Sem mempunyai banyak kawan yang berkepandaian tinggi Kalau saja kita bisa memancing ia datang Siang Cu adalah seorang gadis yang berotak jerdik sekali Gurunya mempunyai simpanan buku-buku kuno Karena memang Seng Jin Sian Su dahulunya suka mempelajari kesusastraan Dari burunya ini Seng Cu belajar membaca dan menulis Bahkan ia suka memperhatikan dan mempelajari tulisan-tulisan kuno Mengapa kita tidak memancingnya datang kesini, Su? Kita bisa membuat petara khasya tentang pulau ini Menyebutkan bahwa di atas pulau ini terdapat simpanan harta pusaka yang besar Kalau kita berusaha supaya petara khasya dengan tulisan kuno itu terjatuh ke dalam tangan Tiantepia Mong Song Bun Sem Tentu ia akan datang kesini Lam Hai Lomo girang sekali dan memuji-muji kecerdikan muridnya Mereka berdua lalu membuat peta dan ditulisi dengan huruf-huruf kuno dari zaman khasya Kemudian Lam Hai Lomo mengajak muridnya mendarat di Tiongkok Dan dengan perantaraan seorang tokoh kengho yang bernama Cho Akiu Ia minta pertolongan Cho Akiu untuk menyampaikan peta itu kepada Song Bun Sen Cho Akiu tidak mengenal siapa adanya Lam Hai Lomo Karena kakek ini sudah berubah sekali bentuk tubuh dan mukanya Akan tetapi setelah menerima banyak emas Cho Akiu menyanggupi untuk menyampaikan peta itu kepada Tiantepia Mong Yang ia tahu pada waktu itu tinggal di kota Tetle Kau antarkan peta ini kepada Tiantepia Mong Katakan bahwa kau mendapatkannya dari saku baju seorang kepala rampok yang kau bunuh di dalam hutan Berikan kepadanya sebagai tanda penghormatanmu kepada pendekar besar itu Karena kau sendiri tidak sanggup mengerti isi peta Ini sekantong uang emas untukmu dan boleh kau ambil kalau kau sudah menyampaikan tugas ini dengan baik Akan tetapi kalau gagal, awas, aku akan datang lagi Bukan hanya untuk mengambil kembali uang emas Juga untuk mengambil kepalamu yang akan kuhancurkan seperti ini Setelah berkata demikian, dengan perlahan lem air lomo menggunakan tongkat bambunya untuk memukul sebuah batu hitam besar di depan rumah Cho Akiu Terdengar suara keras dan batu itu wancur Ketika Cho Akiu memandang dengan muka pucat Ternyata kakek aneh itu bersama nona baju merah yang cantik seperti bidadari Telah lenyap dari depannya tanpa ia ketahui kapan perginya Bagaikan patung, Cho Akiu menghadapi peta, kantong uang emas, dan batu yang hancur itu Lalu ia menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya Celaka Siang-siang aku kedatangan seorang siluman bersama seorang bidadari kahyangan Akan tetapi tidak apa, tugasku ringan saja dan uang emas ini dapatku pakai untuk membeli rumah dan sawah Seperti juga orang-orang kengong lainnya Cho Akiu tentu saja tahu siapa adanya Tiantepiamong di Tikle yang namanya sudah menggemparkan kolong langit Lalu bergegas pergi ke Tikle untuk menyampaikan peta yang terbungkus kain kuning itu Cho Akiu adalah seorang bekas piausu, pengawal barang ekspedisi, yang sudah banyak pengalaman Ia dapat menduga bahwa kakek buntung itu tentulah seorang penjahat yang lihai sekali Yang berusaha membuat ribut dan tentu mempunyai hubungan dengan Tiantepiamong Entah hubungan apa Ia tidak takut untuk membohong kepada Tiantepiamong Karena Tiantepiamong Song Bunsem terkenal sebagai seorang pendekar besar yang murah hati dan budiman Sebaliknya, ia gemar sekali menghadapi ancaman kakek buntung itu Maka ia mengambil keputusan untuk melakukan tugas itu Sebaiknya, memberikan peta kepada Tiantepiamong lalu pergi tidak menghiraukan urusan itu lagi Mari kita menengok dulu keadaan pendekar besar Tiantepiamong Song Bunsem di Tikle yang hendak dianjungi oleh Cho Akiu Rumah pendekar besar itu adalah sebuah rumah gedung kuno yang kokoh kuat dan nampak angker sekali Sesuai dengan nama penghuninya Temboknya di kapur putih dan gentingnya tebal dan kuat Pintu-pintu depannya besar dan selalu terbuka daun pintunya Lambang dari tangan yang selalu terbuka dari cuan rumah Memang, pendekar besar dari Tiantepiamong Song Bunsem sudah amat terkenal akan kemurahan hati dan kedarmawanannya Siapa saja yang datang, baik orang-orang yang berkepandayan tinggi maupun orang biasa saja, selalu diterima dengan ramah dan hormat oleh Song Bunsem dan keluarganya Oleh karena itu semua orang menaruh hati segan dan hormat kepada keluarga Song ini, dan di sekitar daerah Tikle tidak ada penjahat berani memperlihatkan mecah hidungnya Setiap orang gagah yang kebetulan lewat di daerah ini, tidak ada yang tidak memerlukan singgah untuk beramah-tamah sebagai tanda penghormatan kepada Tiantepiamong Pada waktu itu, Tiantepiamong Song Bunsem sudah berusia 40 tahun, namun ia masih nampak muda Wajahnya yang tampan kini memelihara kumis yang bagus Sepasang matanya masih bersinar-sinar penuh semangat, mulutnya selalu tersenyum Keningnya lebar dan pakaiannya sederhana, tanda bahwa dia seorang yang mempunyai pandangan luas dan mengerti akan isi kehidupan manusia Tubuhnya sedang, padat berisi tenaga yang luar biasa, namun dari luar nampaknya lemah saja Rambutnya diikat ke atas, diikat dengan tali warna putih sedangkan pakaiannya seringkali berwarna kuning dengan ikat pinggang biru Gagang pedang selalu nampak tersembul di belakang pundaknya karena sebagai seorang ahli silat yang maklum akan banyaknya orang jahat yang sewaktu-waktu bisa datang menyerang Ia tak pernah terpisah dari senjatanya Pendekar ini amat terkenal akan kelihayan ilmu pedangnya Sungguh pun di samping ilmu pedang, ia pun memiliki ilmu-ilmu silat lain yang tak kurang lihainya Hal ini dapat dimengerti kalau orang tahu bahwa dia adalah murid dari Kim Kong Tai Su Tokoh di Oe I San Juga murid dari Mobin Sin Kun Wanita Perkasa yang memiliki kepandaian luakang mengagumkan sekali Kemudian ia menjadi murid pula dari Mendiang Bute Kiamong Raja Pedang Kepandaian-kepandaian khusus dari pendekar-pendekar besar ini Di samping T.E. Cho An Lio Kiam Sut Ilmu Pedang yang disebut Raja Ilmu Pedang ini Masih ada lagi ilmu silat Tai Lek Kim Kong Jiu yang ia dapat dari Kim Kong Tai Su dan Soan Hang Pe Lek Jiu yang ia pelajari dari Mobin Sin Kun Di samping pendekar besar ini, istrinya pun terkenal sebagai seorang wanita yang cantik jelita dan gagah perkasa Nyonya Song ini dahulu bernama Kian Sian Hwa, menjadi murid dari tokoh besar Pat Jiu Giamong dan memiliki ilmu pedang Pat Kua Sintiam Huat Nyonya yang berwajah elok dan bertubuh ramping ini amat setia dan mencinta kepada suaminya Bahkan kerukunan hidup sepangan suami istri ini seringkali dijadikan buah tutur dan tauladan bagi orang-orang tua yang menasihati para pengantin baru Memang jarang sekali melihat suami istri seperti Song Bun Sem dan Kian Sian Hwa, begitu rukun, saling mengindahkan, saling mencinta lahir batin sehingga nampaknya tak pernah tua Suami istri pendekar ini mempunyai dua orang anak Yang pertama seorang putera diberi nama Teg Hang, dan yang kedua seorang puteri diberi nama Sio Yang Bukan hal yang mengherankan apabila dari suami istri seperti Song Bun Sem dan Kian Sian Hwa ini lahir anak-anak yang luar biasa seperti Teg Hang dan Sio Yang Teg Hang tampan dan gagah sekali, memiliki bentuk muka seperti ibunya, sedangkan Sio Yang yang memiliki bentuk muka seperti ayahnya, juga merupakan seorang gadis yang berwajah ayu manis dan berpotongan badan langsing dan padat Hanya bedanya, kalau Teg Hang berwatak pendiam dan tenang, adalah Sio Yang lincah dan jenaka, suka bersikap manja seperti kanak-kanak Hal ini bukan hanya karena watak dasarnya, terutama sekali karena Sio Yang amat dimanja oleh ibunya Anehnya, dalam hal ilmu silat, Sio Yang luar biasa sekali dan biarpun usianya lebih muda dua tahun dari kakaknya Namun dengan cepat ia dapat mengejar dan menyusul kepandaian kakaknya, bahkan setelah mereka berusia belasan tahun, di dalam latihan-latihan ia dapat mengimbangi kepandaian Teg Hang Setelah dewasa nyata sekali bahwa Teg Hang lebih menang dalam luakang, namun ia harus mengakui bahwa gerakan adiknya lebih cepat daripadanya tanda bahwa Sio Yang lebih matang dalam kepandaian Gingkang Namun, keduanya memang berbakat baik sekali dan dengan penuh ketekunan dan kegirangan hati Tiantetiamong lalu menurunkan seluruh kepandaiannya kepada dua orang keturunannya ini Sebetulnya, sekali-kali bukan karena Teg Hang kalah pintar oleh adiknya Melainkan karena semenjak kecil, memang Sio Yang suka akan ilmu silat dan mempelajarinya lebih tekun Sebaliknya dalam hal ilmu kesusastraan, Teg Hang jauh lebih pandai daripada adiknya Sio Yang kurang sabar mempelajari ilmu surat, dan hanya paksaan daripada ayahnya yang membuat ia Dapat juga memiliki kepandaian lumayan dalam ilmu kesusastraan Sebaliknya Teg Hang memang suka kali membaca, maka selain pandai membaca dan menulis, ia juga pandai membuat sanjak dan melukis Kesukaan terutama dari Sio Yang adalah pergi bermain-main dengan kuda kesayangannya Seekor kuda berbulu putih seperti salju dan dapat berlari cepat laksana angin Sesuai dengan namanya yang diaabut soat hangma, kuda angin salju Sunggun Sam membeli kuda ini dan daerah utara untuk 10.000 taat perak Pada waktu Cho Akiu tiba di Tikle, Sunggun Sam yang ditemani oleh Teg Hang tengah bercakap-cakap dengan seorang tamu yang bukan lain adalah Ho Bin Chutong Kuat Si muka hitam ini sudah lama sekali tertarik oleh nama besar Tian Teh Kiambong dan ketika ia lewat di Tikle, ia sengaja mencari dan singgah di rumah pendekar besar ini Seperti biasa, Sunggun Sam menyambutnya dengan segala keramahan, ditemani pula oleh putranya Memang Bun Sam selalu memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan orang-orang Kang Ou Sehingga kedua orang anak ini dapat meluaskan pengetahuan dan mendengar segala hal yang terjadi di dunia Kang Ou Tadinya Ho Bin Chutong Kuat ingin sekali mencoba kepandayan si Raja Pedang Namun seperti juga orang-orang Kang Ou lainnya Begitu bertemu dengan pendekar ini, melihat pengaruh luar biasa yang memancar dan pandang matanya dan melihat keramah tamahannya, luluhah segala niatnya itu Keluarga Song ini tidak memegang teguh kebiasaan kuno, maka setiap waktu Kang Sian Hwa atau Nyonya Song sendiri ikut pula menyambut tamu dan bercakap-cakap dengan manis budi Memang, biarpun wanita, karena memiliki kegagahan dan sudah biasa hidup di dunia persilatan Sikap mereka tidak malu-malu lagi, terganti oleh sikap jujur dan gagah Tidak takut akan sesuatu asalkan berada di pihak benar Ketika Ong Bin Chu datang, Nyonya Song juga ikut menyambut akan tetapi tak lama kemudian Ia minta diri untuk mengurus pekerjaan di dalam rumah dan mengawasi pekerjaan para pelayan Oleh karena itu, ketika Cho Akiu tiba, ia hanya melihat Song Bun San, putranya, dan seorang tamu tosu bermuka hitam Ia tahu bahwa Song Sio Chia, Nona Song, yakni panggilan untuk Song Siao Yang, sedang berkuda di luar kota karena tadipun ia bertemu di jalan dengan Nona itu Ketika Song Bun San melihat kedatangan orang ini, ia tersenyum dan berdiri menyambut Cho Akiu segera memberi hormat yang dibalas sepantasnya oleh Bun San dan Teg Hong Ah, kiranya Cho Akiu yang datang, kata Song Bun San ramah Kebetulan sekali, silahkan duduk Sudah kenalkah kau dengan Totiang ini? Dia adalah O Bin Chu Tong Kuat yang terkenal Cho Akiu memperkenalkan diri kepada O Bin Chu dan mereka berempat segera duduk menghadapi meja Kedatangan Siow Teh ini selain untuk melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu dengan Tai Hiap, pendekar besar Juga Siow Teh hendak menyampaikan sebuah benda yang tentu akan menarik perhatian Song Tai Hiap Berkerut kening pendekar besar itu, akan tetapi mulutnya masih tetap tersenyum ketika ia berkata Ah, Cho Akiu Su terlalu sungkan, seperti tidak tahu saja bahwa aku tidak pernah menerima barang sumbangan dari orang lain Merah wajah Cho Akiu mendengar ini Tentu saja ia sudah tahu akan watak pendekar pedang yang aneh ini Yakni bahwa selamanya tidak mau menerima pemberian orang lain, baik sebagai tanda metem maupun sebagai tanda penghormatan Tai Hiap harap jangan salah sangka Siow Teh sama sekali tidak berniat memberikan sesuatu yang berharga untuk menarik perhatian ataupun bermuka-muka Sesungguhnya Siow Teh hendak berikan benda itu karena terdorong oleh rasa hormat Siow Teh kepada Tai Hiap Juga terutama sekali karena Siow Teh sendiri tidak tahu harus berbuat bagaimana dengan benda ini Menurut Siow Teh, benda ini takkan berguna bagi lain orang kecuali Tai Hiap Siow Teh Hong yang masih muda, baru berusia 19 tahun, tentu saja lebih panas darahnya dan tidak sabaran kalau dibandingkan dengan ayahnya Setelahnya, sungguh pun ia termasuk seorang pemuda pendiam dan tenang Kini mendengar ucapan Cho Akiu, ia bertanya, keteranganmu sungguh menarik hatiku, Paman Cho Akiu Sesungguhnya, benda apakah yang begitu rahasia Song Bun Sam memaafkan putranya Karena pertanyaan ini pun bukan terdorong oleh keinginan memiliki benda itu, hanya karena ingin tahu belaka Maka ia tersenyum saja mendengar pertanyaan putranya kepada tamu itu Cho Akiu memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan bungkusan kain kuning Namun ia nampak ragu-ragu dan memandang ke arah O Bin Chu Kemudian berpaling kepada Song Bun Sam dan berkata Maaf, sung Tai Hiap, Siow Teh tidak mau berlaku kurang hormat kepada Tot Yang Panggilan untuk To Su, ini hanya Siow Teh ingin bicara tentang benda ini bertiga dengan Tai Hiap dan Kong Chu Chuan muda, saja, bukan main mendongkolnya hati O Bin Chu mendengar ini Akan tetapi ia berbareng merasa amat tertarik juga Betapapun juga, dihadapan Song Bun Sam ia tidak berani memperlihatkan perasaannya dan hanya menanti jawaban Chuan rumah Ah, Cho Akiu Su, mengapa kau begitu sungkan-sungkan? Ketahuilah bahwa bagi kami keluarga Song tidak pernah menyimpan sesuatu rahasia Kalau kau mau memperlihatkan benda itu kepada puteraku, bukalah saja di sini, dihadapan siapapun juga Kalau kau berkeberatan, sudahlah tak usah diperlihatkan juga tidak mengapa Biarpun kata-kata ini tegas, namun karena diucapkan dengan mulut tersenyum, maka tidak menyinggung hati orang Cho Akiu lekas-lekas menyelesaikan tugasnya, maka setelah mendengar ini, ia meletakkan bungkusan kain kuning di atas meja dan membukanya Ketika bungkusan dibuka dan ternyata isinya hanya sehelai kertas, semua orang tertarik termasuk Song Bun Sam sendiri Sung Tai Hiap, sebetulnya benda ini adalah sebuah peta rahasia yang kebetulan sekali terjatuh ke dalam tangan Xiao Wu Te Ketika Xiao Wu Te melalui hutan di pegunungan Luliang San, Xiao Wu Te diserang oleh gerombolan perampok Akhirnya Xiao Wu Te berhasil membunuh kepala perampok dan dari saku bajunya Xiao Wu Te mendapatkan peta ini Sudah lama Xiao Wu Te mempelajarinya dan mendapat kenyataan bahwa peta ini menunjukkan sebuah tempat rahasia di mana terdapat harta pusaka yang besar nilainya Akan tetapi, karena kepandaian Xiao Wu Te amat terbatas, dan karena Xiao Wu Te menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Tai Hiap Xiao Wu Te anggap bahwa selain Tai Hiap, tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk menerima peta ini dan untuk mencari tempat rahasia itu Mendengar ucapan Xiao Wu Te tentang harta pusaka yang besar harganya, dia mendamung bincu memasang metu dan telinga baik-baik dan hatinya tergerak Adapun Song Bun Sem dan puteranya, bukan sekali-kali tergerak oleh disebutnya harta yang besar nilainya melainkan tergerak hati mereka kerahasiaan peta itu Song Bun Sem dan puteranya lalu memeriksa peta itu dan keduanya biarpun agak sukar, dapat pula membaca peta dan semua huruf-huruf kuno dari zaman hasya Sampai lama ayah dan anak ini memeriksa, dilihat oleh Xiao Akiu dan Ong Bin Chu Kemudian pendekar besar itu dan puteranya saling memandang dan tiba-tiba Song Teg Hong tersenyum lebar Juga Song Bun Sem tersenyum Coa Riau Su, banyak terima kasih atas maksud hatimu yang baik sekali itu Akan tetapi, terus terang saja, kami tidak mau menerima pemberianmu ini, karena kami tidak bermaksud mengejar harta pusaka seperti yang kau sebutkan tadi Song Bun Sem dan puteranya yang berotak jardik sekali Ketika mendengar penuturan Xiao Akiu tadi saja, sudah menaruh hati curiga dan tidak senang Orang yang memeriksa kantong dan bahkan mengambil barang di dalam kantong orang lain biarpun orang itu hanya seorang kepala perampok tak dapat disebut orang baik-baik Dari penuturan itu saja, Xiao Akiu telah menelanjangi diri sendiri memperlihatkan kebusukannya Akan tetapi, Oh Bin Cu yang tertarik sekali akan peta rahasia itu, tentu saja tidak berpikir sejauh itu Kemudian setelah ayah dan anak yang cerdik ini melihat peta dan membaca huruf-huruf tulisan jaman hasia, mereka Tersenyum dan ketika mereka saling memandang, tahulah mereka bahwa masing-masing telah dapat melihat kepalsuan peta ini Tulisan orang di jaman hasia tidak mungkin ditulis di atas kertas, karena pada jaman itu belum ada kertas Agaknya penulisnya, atau orang yang sengaja membuat peta palsu ini, tidak mempelajari tentang sejarah kuno Mereka menganggap bahwa Xiao Akiu telah menjadi korban orang jahil yang suka main-main Mendengar penolakan Song Bun Sem, Cho Akiu menjadi bingung sekali Gagalah tugasnya dan mengingat ancaman kakek Buntung itu ia bergidi ketakutan Sung Tai Hiap harap menerimanya Bagi Xiao Te, tidak penting apakah Tai Hiap hendak mencari tempat itu atau tidak Asalkan Tai Hiap sudah menerimanya, cukuplah Hal itu akan berarti bahwa Tai Hiap sudah menerima penghormatan dari Xiao Te, akan tetapi Tian Te Kiam Mong tetap menggelengkan kepalanya Bahkan ia membungkus lagi peta itu dengan kain kuning dan didorongnya bungkusan itu di depan Cho Akiu Terima kasih, Cho Akiu Aku tidak biasa menerima kebaikan orang lain, baik yang berguna bagiku maupun yang tidak Kau bawalah peta ini dan harap jangan mendesak lagi Dalam bingungnya, Cho Akiu lupa bahwa kalau orang mendesak terus kepada Tian Te Kiam Mong sama halnya dengan mencari penyakit dan menimbulkan amarah pada pendekar besar yang keras hati itu Ia berkata lagi dengan suara membujuk, Sung Tai Hiap Sayang sekali kalau peta ini dibiarkan saja tanpa dibuka rahasianya Kalau Tai Hiap sendiri tidak membutuhkan harta pusaka, sukalah kiranya, Tai Hiap Hitung-hitung menolong dan membantu Xiao Te mendapatkan harta itu Cukup kini Song Te Kiam bangkit berdiri dan matanya bercahaya seperti kilat Kau bawalah pergi benda ini Paman Cho Akiu dan harap jangan mengganggu lagi Barulah Cho Akiu terkejut sekali Ia belum pernah menyaksikan kepandayan anak muda ini Tentu saja ia tidak takut, tetapi takut kepada Tian Te Kiam Mong Maka cepat-cepat ia mengambil bungkusan kuning menjuri meminta maaf lalu pergi dari situ Ada pikiran yang cerdik timbul di otaknya Tadi ia melihat Song Siu Chia, putri Tian Te Kiam Mong berkuda di luar dusun Biasanya wanita lebih mudah dipengaruhi oleh kata karanya Apalagi tentang sesuatu yang mengandung rahasia Kalau ia bisa memberikan peta ini kepada putri Song Bun Sem Bukankah itu sama saja halnya dan ia takkan mendapat marah dari kakek buntung itu Sementara itu, Oh Bin Chu yang melihat peristiwa tadi Lalu bangun berdiri dan berpamitan kepada Song Bun Sem Menyatakan bahwa ia ingin melanjutkan perjalanannya dan mengaturkan terima kasih atas penyambutan cuan rumah Kemudian ia pun pergi dengan cepat sekali Hang Ji, kuamat amati si muka hitam itu Agaknya ia mengandung maksud tidak baik terhadap Chua Kiu kata Song Bun Sem ketika kedua orang tamunya sudah pergi Sung Teg Hang maklum akan perintah ayahnya ini Karena otaknya yang cerdik pun sudah dapat menduga Bahkan ia pun tadi telah curiga terhadap Oh Bin Chu yang dilihatnya memang amat tertarik akan peta itu Maka pergilah pemuda ini Gerakannya hebat kali Karena sekali ia berkelebat Ia telah lenyap dari situ Hanya bayangannya saja yang nampak menerobos pintu depan Tian Te Kiamong Song Bun Sem mengelus-elus kumisnya dan tersenyum Ada baiknya sekali terjadi hal seperti itu untuk memberi pengalaman kepada putranya Kau kenapakah tersenyum-senyum seorang diri merabah-rabah kumis Kemana perginya tamu-tamu kita dan kemana pula Hang Ji tiba-tiba terdengar suara halus penuh kasih sayang Dan pendekar besar ini menoleh sambil tersenyum kepada istrinya yang sudah berdiri di belakangnya Duduklah sayang Aku tadi melihat peristiwa yang amat lucu Kata Song Bun Sem sambil memegang tangan istrinya dan ditariknya istrinya itu duduk berhadapan dengannya Kemudian terdengar suami istri ini bercakap-cakap Diseling oleh suara ketawa mereka Nampaknya rukun dan damai sekali Cho Akyu berlari cepat keluar dari kota Menuju ke tempat di mana tadi ia melihat Song Xiao yang bermain-main menunggang kuda dan bersendagurau dengan para wanita petani Akan tetapi ketika tiba di tempat itu Di sana sunyi saja tidak nampak seorang pun manusia Tiba-tiba ia mendengar suara orang memanggil Cho Akyu Cho Akyu menoleh dan melihat Tosu yang bermuka hitam Dan tadi ia jumpai di dalam rumah Song Tai Hiap berlari-lari cepat ke tempat ia berdiri Selelah berhadapan Cho Akyu kagum menyaksikan kecepatan lari Tosu ini Totiang, kau menyusulku ada keperluan apakah? Apakah barangkali kau disuruh oleh Song Tai Hiap memanggilku kembali tanyanya penuh harapan? Pertanyaan ini mendatangkan sebuah akal dalam pikiran Oh bin Chutong Kuatia tersenyum dan berkata Betul, Cho Akyu Memang pintu, aku disuruh oleh Song Tai Hiap Akan tetapi bukan minta engkau kembali ke sana Melainkan disuruh minta peta itu dan kau diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan iringan terima kasih dari Song Tai Hiap Serta maaf bahwa tadi mereka telah menolak pemberianmu Akan tetapi Cho Akyu adalah seorang bekas Piausu yang sudah banyak pengalaman dan sudah banyak menghadapi orang-orang jahat sehingga ia berlaku hati-hati Ia belum kenal betul kepada Tosu ini maka tentu saja ia tidak mau mempercayakan begitu saja Tidak, Song Tai Hiap harus menerima dengan tangannya sendiri Biar Xiao Ke pergi menjumpainya dan memberikan peta ini kepadanya Sambil berkata demikian Cho Akyu hendak berlari kembali ke rumah Song Bun Sen Akan tetapi tiba-tiba Oh bin Chutong mengulur tangan dan memegang lengan Cho Akyu Pegangan ini keras sekali dan Cho Akyu memandang heran Tak usah pergi, Cho Akyu Seng Tai Hiap sudah mewakilkan kepada Pinto untuk minta peta itu dan untuk melakukan penyelidikan di mana adanya tempat rahasia penyimpan harta benda itu Kalau kau kesana, Pinto yang akan mendapat marah besar Berikan peta itu kepadaku, tidak Cho Akyu mementak sambil mengerahkan tenaga merenggut lepas lengannya yang terpegang oleh Tosu itu Jangan dikira aku tidak tahu akan akal bangsat macam itu Bagus, kalau begitu kau menghendaki kekerasan Oh bin Chutong membentak dan mengayun kepalan tangannya Menyerang ke arah dada Cho Akyu dengan gerak tipusin motoat bengwe Malaikat mencabut nyawa Pukulan ini dilakukan dengan tangan kanan memukul keras ke arah ulu hati lawan Diikuti dengan tangan kiri yang menyambar ke bawah Dua pukulan yang dilakukan bertubi-tubi ini memang benar-benar merupakan pukulan yang mendatangkan maut Kalau mengenai sasaran Ganas sekali seru Cho Akyu yang cepat menarik kakinya ke belakang dua kali berturut-turut Lalu kedua tangannya maju memukul kepala lawannya Inilah gerak tipu ao potasan, menggeser kaki memukul gunung Semacam ilmu pukulan yang tak kurang lihainya Bagus bentak ao mincu yang segera menangkis dan melanjutkan serangannya lebih hebat lagi Dalam tangkisan ini, ia mendapat kenyataan bahwa Cho Akyu memiliki tenaga cukup besar dan memiliki gerakan cukup tangkas Sehingga merupakan lawan yang bukan ringan Maka ia cepat-cepat merubah gerakan tubuhnya dan kini ia melancarkan serangan dengan ilmu silat yang bernama Sinjinpeta, delapan pukulan dewa Dengan pukulan ini ia mendesak Cho Akyu Namun bekas Piausu itu sudah banyak pengalaman bertempur dan ia mengenal ilmu silat yang lihai ini Cepat ia lalu mengerahkan ginkangnya dan melayani serangan ini dengan ilmu silat yang disebut Yanculau Goat, burung walet mencari bulan Mengandalkan kegesitannya, seakan-akan burung walet itu menghindarkan diri dan pukulan tosu muka hitam itu Bahkan membalas dengan pukulan-pukulan dan tendangan silih berganti Menghadapi kegesitan lawannya, ao bincu marah dan penasaran sekali Juga ia merasa khawatir kalau pertempuran ini berlangsung terlalu lama karena mereka masih berada tak berapa jauh dan tempat tinggal Tianti Kiamong, siapa tahu kalau-kalau pendekar itu mengetahui tentang pertempuran ini? Akan celakalah dia kalau begitu Betul-betul tidak mau kau menyerahkan peta itu kepada kumentaknya sambil melompat mundur Tosu keparat, kau lebih mirip seorang perambok jahat Choakiu memaki marah Hektometer, kau mencari mampus sendiri Ong bincu membentak dan cepat tangannya merabat tunggung, mencabut keluar pedangnya Kaulah yang mencari mampus kata Choakiu yang tidak mau mengalah dan juga Piausu ini mencabut keluar goloknya yang berlubang pada ujungnya Perkelah yang dilanjutkan dengan lebih hebat lagi karena kini keduanya mempergunakan senjata tajam Keduanya memiliki gerakan yang cepat dan kuat sekali sehingga berkali-kali terdengar suara nyaring diikuti oleh berpijarnya bunga api yang timbul dari benturan kedua senjata Akan tetapi, sebentar saja ternyata bahwa ilmu pedang dari Ong bincu lebih kuat Choakiu mulai terdesak hebat dan akhirnya, golok di tangannya kena dipukul sehingga terlepas dari pegangannya Serahkan peta Ong bincu membentak Akan tetapi Choakiu bahkan melarikan diri, bermaksud kembali ke rumah Tiantekiamong untuk minta pertolongan Tentu saja Ong bincu tidak menghendaki hal ini terjadi dan ia menghadang sambil membacok Choakiu mengelak sedapat mungkin dan pada saat berbahaya itu, terdengar suara derap kaki kuda dan debu mengebul tinggi Seng Sio Chia Tolonglah teriak Choakiu dengan girang sekali ketika melihat seekor kuda berbulu putih yang tinggi besar dan indah yang ditunggangi oleh seorang gadis cantik jelita Gadis ini bukan lain adalah Seng Siao Yang Ia memang sudah kenal kepada Choakiu biarpun ia tidak suka kepada orang yang pandai menjilat dan bermuka-muka ini Namun melihat betapa Piausu itu diserang oleh seorang tosu tinggi besar bermuka hitam dan berada dalam keadaan terdesak dan berbahaya sekali Ia berseru nyaring, bangsat dari mana berani main gila di sini berbareng dengan ucapan ini Tubuhnya melayang dari atas kudanya, dan tahu-tahu ia telah melayang di atas kepala Ong bincu sambil menggerakkan kedua kakinya menendang-nendang dengan hebatnya Ong bincu terkejut sekali Ia cepat menggulingkan tubuh ke atas tanah dan melompat lagi, siap untuk menghadapi lawan baru ini Juga darah itu telah berdiri menghadapinya, akan tetapi sebelum Ong bincu sempat menggerakkan pedannya Nona itu telah menggerakkan tangan memukul ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang Biarpun jarak di antara mereka masih beberapa langkah dan tangan darah yang memukul itu tidak menyentuhnya Namun Ong bincu berteriak keras dan pedannya terlepas dari pegangan Pergelangan tangannya terasa sakit dan panas sekali Ia tidak tahu bahwa darah ini nempergunakan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiyu yang lihai Sambil mengaduh-aduh, Ong bincu membungkuk-bungkuk memegangi pergelangan tangannya dan tidak berani melawan lagi Siapakah dia dan mengapa menyeramu, Paman Choa suara gadis ini terdengar merdu sekali, bagaikan orang bernyanyi Dia hendak merambok sebuah peta rahasia tempat penyimpanan pusaka kuno Seng Sio Chia Hem, kalau begitu ia buta dan tuli Ia tidak melihat bahwa di daerah ini tidak boleh terjadi kejahatan Dan apakah dia tuli tidak pernah mendengar nama ayah sambil berkata demikian Seng Sio yang mengambil pedang Ong bincu yang terjatuh di atas tanah Lalu menghampiri tosu yang masih berdiri membungkuk dan menggigil itu Sebagai pelajaran, aku harus mengambil sebelah telinga dan sebelah matamu Agar lain kali kau mempergunakan sisa matu dan telingamu baik-baik untuk mengetahui bahwa di daerah tempat tinggal Tianteki Among Tidak boleh orang bermain gila Ampun, Sio Chia, ampun, kata O bincu meratap Namun sambil tersenyum-senyum mempermainkan Sio yang mengangkat pedang itu Yang moi, tahan tiba-tiba terdengar seruan orang dan munculah Song Tehong yang semenjak tadi mengintai dan menonton segala peristiwa itu Sio yang memang tidak mau menyakiti orang, ia hanya ingin menggoda dan mempermainkan O bincu Melihat kakaknya yang muncul, ia merengut Koko, kau selalu menghalangi kehendakku Apakah dia ini calon mertuamu? Maka kau belah dia merah muka Tehong menghadapi godaan adiknya yang dianggapnya terlalu ini Khus, yang moi, kau tahanlah lidahmu Tehong mencela adiknya Kemudian ia menghampiri Choa Kiu dan berkata Paman Choa, benar-benarkah kau hendak memberikan peta itu kepada ayah? Tentu saja, Seng Kong Cu Selain ayahmu atau kau dan Sio Chia Tak nanti orang lain boleh mengambil peta ini Biarpun nyawaku akan direngut dari tubuhku Nah, kalau begitu keluarkan peta itu bergegas Choa Kiu mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Tehong Hatinya gerang bukan main karena betapapun juga Akhirnya ia toh dapat memenuhi tugas yang ia terima dari kakek buntung Peta itu akhirnya diterima juga oleh putra Tiantepiamong Terima kasih, Paman Choa Dan sekarang pergilah, aku masih ada urusan dengan tosu ini Choa Kiu tak usah disuruh dua kali untuk pergi dari situ Tugasnya sudah selesai dan ia memang tidak mau lama-lama tinggal di tempat orang yang dibohonginya mengenai peta itu Sambil mengaturkan terima kasih atas pertolongan si Aoyang Ia membungkuk-bungkuk lalu berlari pergi secepatnya dari tempat itu Adapun Oung Bin Cu menjadi makin ketakutan celaka Pikirnya, dua orang anak Tiantepiamong telah mengetahui perbuatanku Tentu aku tak akan mendapat ampun lagi Akan tetapi, alangkah girang dan juga heran hatinya ketika tekong menghampirinya dan menyerahkan bungkusan peta itu kepadanya Sambil berkata, Oung Bin Cu, kau menghendaki peta inikah? Nah, kau terimalah dan mudah-mudahan kau akan dapat menemukan harta pusaka itu Sekarang tak usah banyak tanya dan cakap lagi lekas kau pergi dari sini Hal ini tentu saja membuat Oung Bin Cu menjadi terheran-heran dan juga girang sekali Cepat ia mengambil pedangnya yang dilempar ke bawah oleh si Aoyang Lalu, menjura sampai dalam mengucapkan terima kasih Kemudian pergi melarikan diri secepat mungkin sebelum pemuda aneh itu berubah lagi pikirannya Tidak hanya Oung Bin Cu yang terheran-heran, bahkan si Aoyang sendiri menjadi heran dan penasaran sekali Tanpa berkata sesuatu, darah ini melompat dan dalam beberapa lompatan saja Ia telah dapat menyusul Oung Bin Cu dan menarik leher bajunya terus diseret tubuh Tosu itu ke dekat kakaknya kembali Tentu saja Oung Bte Acu menjadi pucat dan gemetar seluruh tubuhnya Hayo bilang sejujurnya, apakah kau mempunyai seorang anak perempuan tanya si Aoyang membentak marah Tentu saja Oung Bin Cu menjadi melongo dan tak dapat menjawab untuk beberapa lama atas pertanyaan yang dianggapnya luar biasa anehnya itu Ada pun Teg Haeng yang merah sekali mukanya beberapa kali mencela adiknya Hus, moi-moi, kurang ajar jangan main gila Akan tetapi si Aoyang tidak perdulikan mengkonya Sebaliknya lalu menyentil dengan telunjuknya ke arah telinga Oung Bin Cu Hampir saja Oung Bin Cu menjerit karena kuku telunjuk darah itu ternyata telah merobek sedikit daun telinganya Hayo jawab, apakah kau mempunyai seorang anak perempuan ti, tidak, Socia Istri pun tidak punya bagaimana bisa punya anak perempuan Oung Bin Cu menjawab dengan semangat tinggal setengahnya Karena mengira bahwa ia akan dibunuh oleh darah yang galak ini Betul-betul kau tidak ingin mengambil mantu kepada kakakku ini Tak, tidak, kalau begitu, Hayo mengaku mengapa kakakku begitu baik hati terhadap seorang jahat seperti engkau Apakah ada udang dibalik batu pintu tidak tahu Si Ocia, barangkali, barangkali apa si Aoyang mementak tak sabar Sung Tai Hiak terkenal sebagai seorang yang murah hati dan budiman Tentu saja Kong Cu juga seperti ayahnya suka berlaku murah hati kepada pintu Tersindir juga lah darah yang cerdik ini oleh ucapan Oung Bin Cu Maka ia melepaskan genggaman pada leher baju Tosu itu Dengan ucapan itu, Tosu ini memuji ayah dan kakaknya Sama halnya dengan mencela dia yang dianggap berbeda dengan ayah dan kakaknya yang berbudi Sebetulnya si Aoyang hanya ingin menggoda kakaknya Karena hatinya benar-benar penasaran sekali melihat peta yang menarik Hatinya itu diberikan begitu saja kepada Oung Bin Cu setelah diterima dari Coakiu Hang Kho, sebetulnya mengapakah kau memberikan peta itu kepada Tosu Siluman ini Sabar dan tenanglah, Yang Moi Dia ini bukan Tosu Siluman melainkan manusia biasa Namanya Oung Bin Cu Tong Kuat Dia ingin mencari harta dan peta ini dan aku hanya menurut pesan ayah saja Kalau kau mau tahu sebabnya, baiklah nanti kita bertanya kepada ayah Sekarang lepaskan dia, kasihan dia ketakutan setengah mati Si Aoyang menjadi sabar kembali Enyahlah, kura-kura, Oung Bin Cu berkali-kali mengomel panjang pendek dan menyesali diri sendiri yang berkepandaian rendah Dibandingkan dengan dua orang putera-putera Tiantek Yamung itu Setelah Oung Bin Cu pergi jauh, barulah Tethang tertawa geli Si Aoyang cemberut dan mengancam kakaknya Kalau kau tidak mau memberitahu mengapa kau tertawa, aku takkan mau bicara denganmu selama hidupku Ia mengira bahwa kakaknya mentertawakannya Aku memertawakan Tosu itu, Moi Moi Kau tidak tahu, peta itu adalah peta palsu Ayah dan aku mengetahui hal ini Ia lalu menceritakan kedatangan Cho Akyu Karena itulah, maka ku terima peta itu dan ku berikan kepada Oung Bin Cu Biar Tosu muka hitam itu bersusuh payah mencari harta dari peta palsu Mendengar ini, si Aoyang tertawa berkikikan karena geli hatinya Kau pintar sekali, Hang Ko Benar-benar aku bangga mempunyai kakak seperti kau senang hati Tethang mendengar ini Keduanya bercakap-cakap sambil sebentar-sebentar tertawa Memang dua orang saudara ini saling mengasihi Amat cocok pemuda dan pemudi yang elok ini berjalan berendeng Si Aoyang menuntun kudanya dan Tethang menggandeng tangan kiri adiknya Akan tetapi, di antara senyumnya, sepasang alis si Aoyang yang lengkung dan hitam kecil panjang itu berkerut Seakan-akan ada yang dipikirkannya Gadis ini mempunyai kecerdikan luar biasa dan biarpun ayah dan kakaknya menganggap pemberian peta itu sebagai lelucon belaka Namun pikiran gadis ini lain lagi Tentu ada apa-apanya, pikirnya, ia tahu bahwa ayahnya mempunyai Banyak musuh yang hanya karena takut terhadap pedang ayahnya maka tidak berani berpingkah Kini terjadi peristiwa ini, siapa tahu kalau ada musuh yang sengaja mengatur umpan untuk menjebak ayahnya? Ayahnya tidak terkena pancingan, itu baik sekali Akan tetapi hati darah ini tidak puas Penolakan ayahnya itu seakan-akan menunjukkan bahwa ayahnya takut menghadapi perangkap musuh Dia tidak Lebih baik berpura-pura tidak tahu akan adanya jebakan musuh dan maju dengan berani Dengan kira demikian, akan terlihatlah siapa orangnya yang heranime yang gila Hang ke, apakah kau tadi sudah melihat peta itu? Peta palsu itu? Sudah, sudah ku pelajari dengan ayah Ceritakanlah kepadaku, Hang ke, untuk apa? Peta itu palsu-palsu atau tidak? Aku ingin juga mengetahui isinya Kau dan ayah sudah mengetahui, aku sendiri belum Adilkah ini? Teg Hang maklum akan kekerasan hati adiknya dan kalau ia tidak dituruti permintaannya Tentu adiknya ini akan merengek terus dan setiap hari akan mengganggunya Maka ia lalu mengajak si Yaw yang duduk di tempat yang teduh Kemudian dengan sebatang ranting ia menggambar peta itu di atas tanah Memang pemuda ini memiliki ingatan yang amat kuat Pula ia memang ahli tentang lukisan dan tulisan Oleh karua itu ia masih hafal semua isi peta itu Nah, menurut peta itu, di sebelah kiri dari pulau yang berbentuk kura-kura Pulau ke-7 sebelah kiri kalau kita datang dari darat Adalah pulau rahasia yang menyimpan Harta pusaka Nama pulau itu pulau tiga naga, Sam Leong Tu Merupakan sebuah di antara pulau seribu Menarik sekali kata si Yaw yang dan matanya yang jeli seperti macu burung hang itu berseri Menarik apanya? Peta itu palsu dan mungkin pulau itu tidak ada Kalau ada pun tentu pulau kosong Ini hanya perbuatan seorang badut yang main gila Hayo kita pulang, ayah menanti-nanti Si Yaw yang tidak puas, akan tetapi ia tidak membantah dan pulanglah mereka Tian Te Kiamong dan istrinya yang masih duduk bercakap-cakap Ketika mendengar cerita Te Thang tentang pemberian peta itu kepada O Bin Chu Dan tentang kenakalan si Yaw yang tertawa gelis sampai keluar air mata Maka bergemalah suara ketawa ayah ibu dan dua orang anaknya ini Penuh kegembiraan, tanda sebuah rumah tangga yang berbahagia Di atas pulau Sam Leong Tu Kakek Buntung Lem Hai Lomo membanting-banting kaki saking jengkelnya Ketika ia memaksa O Bin Chu untuk menceritakan bagaimana peta itu sampai terjauh ke tangan si muka hitam ini Ternyata bahwa Tian Te Kiamong terlalu cerdik untuk dapat dipancing datang Ia harus menggunakan siasat lain Ada pun Siang Chu yang mendengar penuturan Siang Wagamong bahwa Tian Te Kiamong mempunyai dua orang anak yang kepandainya tinggi Menjadi tertarik sekali Suhu, mengapa kita tidak datang saja ke Tiple Te Cu ingin sekali bertemu dengan mereka dan mencoba sampai di mana kepandain musuh-musuh kita itu Bekocayakanlah kepada Te Cu, akan Te Cu robohkan mereka itu seorang demi seorang Akan tetapi kakek Buntung ini menggeleng kepalanya Belum waktunya, Cu Ji, belum waktunya Aku tidak ingin melihat rencana yang sudah kuatur belasan tahun lamanya ini hancur berantakan Digagalkan oleh darah mudamu yang kurang sabar Kemudian, teringat akan cerita Siang Giamong tentang keadaan pemerintah Goan Tiaw yang makin lemah Karena rakyat di mana-mana mulai melakukan pemberontakan Timbul pikiran gila dalam otak kakek Buntung ini Ia tertawa bergelap dan berkala kepada Siang Cu Cita-cita hidupku bukan hanya melihat musuh-musuh besarku binasa, Siang Cu Masih ada lagi yang lebih penting, yakni aku harus melihat kau menjadi ratu di Tiongkok Ha, 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 itulah seharusnya Kau memang pantas dan berhak menjadi ratu di sana Siang Cu tidak aheran mendengar romongan suhunya ini Memang sudah sering kali gurunya bicara tidak karuan dan menyebut-nyebut tentang kerajaan di mana dia akan dijadikan raja perempuan Impian suhu terlalu mulut Kerajaan memiliki bala tentara yang besar sekali Bagaimana kita dapat merebutnya demikian mudah kakek Buntung ini tertawa terkekeh-kekeh Jangan khawatir Kalau kaisar dan pangeran-pangeran berada di dalam tangan kita Apa susahnya memaksa mereka mengangkatmu sebagai raja? Dan tentang bala tentara Ha, ha, ha Mudah dicari Cuji, mudah dicari Selanjutnya Lem Hai Lomo mengoceh seorang diri Tidak memperdulikan lagi kepada muridnya dan kepada dua orang pembantunya Ternyata gilanya sudah kumat lagi dan akhirnya kakek ini terpincang-pincang masuk ke dalam pondoknya Siang Cu menarik napas panjang dan berkata perlahan Kasihan sekali suhu, dia sudah terlalu tua Ada pun Oh Bin Cu dan Siang Giamong yang mendengar semua ini Saling pandang tanpa berani membuka mulut Kalau boleh pincah bertanya Sio Chia ini putri siapakah akhirnya Oh Bin Cu memberanikan hatinya kepada Siang Cu yang masih berdiri termenung Mendengar pertanyaan ini, darah itu nampak kaget dan hendak marah Akan tetapi melihat wajah Oh Bin Cu yang tidak mengandung maksud buruk Ia menjawab singkat, aku yatim piatu, semenjak kecil dididik oleh suhu Sudahlah, tidak ada artinya bicara tentang itu Kalian jaga suhu baik-baik, uruslah segala keperluannya Aku hendak mencari ikan Gadis ini lalu berlari pergi, menuju ke sebelah perahu yang disembunyikan di dekat pantai Ada pun dua orang tosu itu lalu masuk ke dalam pondok untuk menanti perintah Lam Hai Lomo dan untuk melayani segala keperluannya Siang Cu berlari-lari ke pantai Hatinya masih penasaran sekali karena suhunya tidak mau menerima usuhnya untuk pergi ke daratan Tiongkok dan mencari langsung musuh-musuh besar mereka itu Ketika ia tiba di sebuah rumpun, dibukannya rumput-rumput tebal itu dan dikeluarkannya sebuah perahu yang kecil, ramping, dan runcing kedua ujungnya Di dekat perahu itu terdapat sebuah dayung dari kayu yang sudah menghitam seperti besi Ia lalu memegang ujung perahu dan sekali mengerahkan tenaga, perahu itu terlempar ke atas dalam keadaan terputar cepat Ketika perahu itu meluncur kembali ke bawah, Siang Cu menggunakan dayung untuk menerimanya dan kini perahu Itu tetap terputar di atas dayung, makin lama makin cepat sehingga kini merupakan bundaran Dilihat dari jauh, gadis itu seperti sedang memegang sebuah payung Dengan enaknya, Siang Cu ini membawa perahu itu ke laut Di dekat pantai ia melompatkan perahu itu ke air dan tepat sekali jatuhnya perahu itu di atas air, terlentang dan mengembang, seperti diletakkan dengan hati-hati saja Kemudian tubuh gadis itu menyusul dengan loncatan yang indah sekali Dari atas tepi yang agak curam itu, Siang Cu meloncat dengan mengembangkan kedua lengan seperti burung terbang Dayung di tangan kanan ia gerak-gerakan untuk mengatur luncuran tubuhnya sehingga ia tepat tiba di atas perahunya Memang indah sekali dilihat, apalagi ketika kedua kakinya sudah menginjak perahu Sedikit pun perahu itu tidak bergoyang-goyang, hanya meluncur ke depan seperti didorong Dari ini aja sudah dapat diukur sampai di mana tingginya kepandaian Siang Cu dan betapa hebat ilmu ginkangnya Air laut sedang tenang sekali dan ketika Siang Cu menggerakan dayungnya, perahu itu meluncur dengan cepat sekali menuju ke timur Sebetulnya ia ingin sekali mendarat di daratan Tiongkok yang berada di sebelah barat pulaunya Akan tetapi kalau ia teringat kepada suhunya yang sudah tua dan betapa suhunya akan marah dan gelisah sekali Serta teringat pula bahwa merantau seorang diri mencari musuh-musuh besar itu bukan pekerjaan mudah Karena ia masih asing dengan daerah Tiongkok, maka ia membatalkan niatnya ini Memang ia seringkali dibawa oleh gurunya ke daratan Tiongkok Akan tetapi hanya sampai di kota-kota yang berdekatan dengan tepi laut saja Itu pun secara bersembunyi karena suhunya agaknya masih takut untuk bertemu di daratan Tiongkok dengan musuh-musuh besarnya Kalau ia teringat akan keadaan suhunya yang menjadi seorang bercacat dalam keadaan demi Tian mengerikan Ia merasa benci dan marah sekali kepada musuh-musuh besar yang disebut oleh suhunya Terutama sekali kepada Tian Te Tiamong, karena tokoh inilah yang paling ia benci oleh suhunya, yang dikatakan amat jahat Apalagi karena di samping kebenciannya, gurunya kelihatan segan dan takut-takut, seringkali memuji ilmu pedang Tian Te Tiamong Hal ini membuat Hatis Yangcu penasaran sekali dan ingin sekali ia mencoba ilmu pedang musuh ini Tiba-tiba renungannya dibuyarkan oleh gerak air laut di sebelah kanannya Wajahnya yang tadinya murah menjadi berseri girang Di sebelah kanannya nampak serombongan kura-kura berenang seakan-akan berlomba-lomba Kadang-kadang kepala kura-kura kelihatan di permukaan air kadang-kadang menyelam lagi dan hanya kelihatan punggungnya saja bergerak ke sana kemari Inilah yang dicari-carinya Kura-kura berpunggung segi 4 Daging kura-kura macam ini amat digemari suhunya Juga ia sendiri amat suka akan daging ini yang memang gurih, manis dan lezat Cepat ia mendayung perahunya ke tempat rombongan kura-kura itu dan setelah memilih yang terbesar Ia cepat menggerakkan dayungnya dengan dibalikan, yakni gagangnya dipergunakan untuk menusuk ke dalam air Tepat sekali gagang dayung itu mengenai tengah-tengah punggung kura-kura dan terdengar suara krak Maka gagang dayung itu memecahkan batok punggung yang kuat dan menembus terus ke bawah Ketika ia mengangkat dayung itu, si kura-kura telah tertusuk dan disate oleh dayung itu Sambil tertawa-tawa gembira Siang Cu lalu naikkan korbannya ke dalam perahu Begitu dilepaskan dari dayung, kura-kura biarpun sudah pecah batok punggungnya dan sudah berlobang parutnya Masih saja hendak melarikan diri namun sekali ketok dengan gagang dayung Pecahlah kepala kura-kura itu dan tidak berkutik lagi, tergelepak di dalam perahu Kura-kura ini cukup besar, beratnya ada 40 kati, cukup untuk dimakan oleh 4 orang Pada taat Siang Cu hendak mendayung perahunya kembali ke pulau Sam Leong Tu Tiba-tiba angin laut datang bertiup dan terdengar olehnya suara hiruk pikuk seperti orang bersorak bergerak yang datangnya dari jurusan timur Matanya tak dapat melihat sesuatu di jurusan itu karena cahaya matahari membuat pemandangan menyilaukan mata Namun, angin agaknya membawa datang suara ini dan tergeraklah hati Siang Cu Ia pernah mendengar dan suhunya bahwa di sekitar laut ini terdapat bajak-bajak laut yang seringkali mengganggu kapal para pedagang dan pelancong yang lewat di dekat pulau-pulau kosong Bahkan pernah ada sebuah perahu bajak laut yang berani mendarat di pulau Sam Leong Tu akan tetapi baru saja 12 orang penumpangnya mendarat Mereka dihajar oleh Leng Ai Lomo dan Siang Cu Namun mereka ini dilepaskan lagi dan diancam jangan berani mencoba-coba mendarat di Sam Leong Tu dan semenjak itu Benar saja tak pernah ada perahu bajak yang berani muncul Siang Cu masih ingat betapa bajak-bajak itu bertubuh pendek-pendek dan nampak lucu-lucu sekali Ketika hal itu terjadi, ia baru berusia 14 tahun, jadi sudah 3 tahun yang lalu Kini mendengar sorak-sorak itu, hatinya tertarik sekali dan ingin ia mengetahui apa yang terjadi di sebelah timur Dengan cepat ia mendayung perahunya ke timur Beberapa lama kemudian, ia melihat layar-layar perahu hitam dan setelah dekat, ternyata bahwa ada 5 buah perahu berlayar hitam mengurung sebuah perahu berlayar putih Kemudian, nampak orang-orang turun melalui tambang dan membawa barang, bahkan ada juga orang yang dipondong masuk ke dalam perahu berlayar hitam Tahulah Siang Cu bahwa 5 buah perahu berlayar hitam itu tentu para bajak laut yang sedang merampok perahu berlayar putih itu Ia mempercepat dayungnya mendekati, akan tetapi tiba-tiba perahu berlayar putih itu terbakar dan perahu-perahu hitam bergerak ke sebuah pulau yang kelihatan dari situ Siang Cu tentu saja tak dapat mengejar perahu-perahu yang digerakan oleh tiupan angin pada layar, namun ia tetap mengejar Ketika perahunya lewat di dekat perahu yang terbakar, ia melihat mayat-mayat menggeletak di dalam perahu dan ikut terbakar pula Hatinya merasa ngeri dan timbul marahnya kepada bajak laut-bajak laut yang kejam Peraunya digerakan makin cepat dan kalau sekiranya ada 5 orang nelayan laki-laki yang kuat-kuat mendayung dalam sebuah perahu Agaknya takkan dapat menyusul kengejuan perahu yang didayung oleh Siang Cu Ketika darah ini mendaratkan perahu pada pulau yang asing baginya itu, perahu-perahu bajak yang ditinggalkan di pantai telah kosong dan keadaan di situ sunyi saja Siang Cu membuang bangkai kura-kura yang dibunuhnya tadi ke dalam air karena takut mendatangkan bahu busuk kalau tidak lekas-lekas dipanggang Kemudian ia berlari naik ke atas pulau yang penuh oleh pohon-pohon berdaun hijau Dan situ sayut-sayut ia mendengar suara orang bergelap tertawa Memang betul dugaan Siang Cu 5 buah perahu hitam itu adalah perahu-perahu bajak laut yang malang melintang di sekitar kepulauan kecil-kecil yang berada di Laut Tiongkok Timur Mereka ini sebagian besar adalah bangsa Jepang, Korea, dan ada juga bangsa Tiongkok Timur Perahu besar berlayar putih yang mereka rampok Tadi adalah perahu pedagang yang datang dari Cingtau, Pelabuhan Provinsi Santung dan menuju ke Senghai Karena terserang oleh badai yang mengamuk, perahu ini dan Laut Kuning terbawa sampai di Laut Timur dan menjadi korban serangan para bajak laut yang ganas Barang-barang berharga dirampok Laki-laki dibunuh, demikian pun wanita-wanita tua dan kanak-kanak Wanita-wanita muda yang jumlahnya ada 5 orang dibawa turun ke dalam perahu bajak, dijadikan tawanan Ada juga 3 orang laki-laki muda yang mereka culik dan tawan dengan maksud tertentu yang akan disaksikan oleh Siang Cu Ketika Siang Cu mendekati perkampungan bajak laut, ia mengintai sambil bersembunyi Dilihatnya bajak-bajak laut yang jumlahnya ada 40 orang lebih itu menari-nari kegirangan, tertawa-tawa dan minum arak 5 orang wanita tawanan entah berada di mana, sesungguhnya mereka ini tentu saja menjadi bagian para pemimpin bajak Orang-orang yang sebagian besar bertubuh pendek dan keit itu kini menari-nari mengelilingi 3 orang laki-laki yang diikat pada batang pohon Mereka inilah 3 orang yang ditawan dari atas perahu, tidak dibunuh karena memang hendak dijadikan korban di atas pulau, dijadikan bahan ajakan dan dibunuh setelah disiksa lebih dahulu Tiba-tiba semua tari-tarian dan kelakuan yang menggila dari para anak buah bajak itu terhenti ketika terdengar aba-aba dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Siang Cu Semua orang mundur dan dari dalam sebuah pondok kayu yang besar, keluarlah 3 orang laki-laki pendek gemuk 3 orang ini hampir sama besar dan pendeknya, bulat dengan perut gendut Mereka bertiga ini nampaknya begitu lucu sehingga hampir saja Siang Cu bergelap ketawa kalau gadis ini tidak lekas-lekas mendekat mulutnya sendiri dengan tangan Kemudian keluarlah seorang pemuda dan Biarpun tubuhnya agak pendek, namun tampan dan gagah wajahnya Pinggangnya kecil dan dadanya membusung, kedua lengannya berotot akan tetapi juga pendek hanya tergantung sampai di pangkal paha Melihat sikapnya yang tidak merendah terhadap 3 orang bulat itu, agaknya ia memiliki kedudukan cukup tinggi Seorang di antara 3 pemimpin bajak itu memberi aba-aba dan diseret keluarlah 5 orang wanita muda yang menjadi tawanan Rambut mereka awut-awutan dan muka mereka pucat Namun Siang Cu melihat jelas bahwa mereka adalah perempuan-perempuan muda yang berwajah cantik Ia tidak memperdulikan keadaan mereka ini dan terus memandang ke depan Di antara 3 orang laki-laki yang diikat pada pohon, seorang yang diikat paling kiri menarik perhatian Siang Cu Dia ini masih amat muda paling banyak berusia 18 tahun, berpakaian seperti orang sastrawan Pemudi ini tampan sekali, mukanya berkulit halus dan putih, hidung mancung, dan alis yang menghias mati yang jeli itu hitam dan tebal Yang menarik perhatian Siang Cu bukanlah kegagahan atau ketampanan wajah pemuda ini, melainkan sikapnya Darah ini merasa jemud dan muak melihat 2 orang laki-laki lain yang diikat menangis dan minta ampun seperti kambing hendak disembelih Demikian pula 5 orang wanita yang ditawan itu menangis dan menggigil ketakutan Akan tetapi sebaliknya, pemuda sastrawan itu nampak tenang-tenang saja sama sekali tidak memperlihatkan kengerian hati atau rasa takut Tempat di mana 3 orang pemimpin itu duduk di atas bangku merupakan lingkaran luas dan para anak buah bajak duduk di luar lingkaran Lalu pemimpin bajak yang paling gemuk berdiri dan berkata kepada 3 orang tawanan yang diikat itu dalam bahasa Tionghoa yang kaku Kami kawanan Garuda Laut berterima kasih atas sumbangan kalian bertiga berupa barang-barang berharga dan 5 orang bidadari ini Ia menoleh kepada 5 orang wanita yang berlutut ketakutan sambil tertawa bergelak Diikuti pula oleh para bajak yang menganggap kelakar kepala mereka itu amat lucu Oleh karena itu, untuk membalas budi, kami tidak mau membunuh kalian begitu saja Kalian beri hak untuk menghadapi seorang lawan, dan siapa yang dapat memenangkan lawannya Boleh pergi meninggalkan pulau ini tanpa diganggu kembali terdengar orang-orang bersorak dan tertawa mengejek Dan karena bahasa yang mereka pergunakan untuk mengejek adalah bahasa asing, maka Sian Tsu tidak mengerti maksudnya Namun gadis ini berotak cerdik sekali dan ia tahu bahwa para bajak laut ini benar-benar berhati curang dan kejam Andai kata ada yang menang, bagaimanakah ia dapat pergi dari pulau ini tanpa perahu? Perahu mereka telah dibakar, maka jelaslah bahwa menang atau kalah, nasib mereka sudah pasti yakni maut Orang yang diikat di pohon paling kanan, dibuka ikatannya Dia ini seorang laki-laki yang bertubuh kuat dan pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang pelaut Namun semangatnya lemah dan belum apa-apa kedua kakinya sudah menggigil ketakutan Ia dihujani ejekan dari kanan kiri dan baru ejekan dan sorakan terhenti ketika kepala bajak mengangkat tangan dan berkata Siapa yang akan menghadapi jago ini tanyanya kepada anak buahnya Yang memenangkan jago ini akan diberi hadiah bida dari yang berbaju kuning Sambil berkata demikian, si gendut menunjuk salah seorang di antara lima orang tawanan wanita yang berbaju kuning dan yang menangis sedih Melompatlah seorang laki-laki yang agak tinggi, berkulit hitam dan mulutnya lebar sekali Ia ini menjurah kepada pemimpinnya dan berkata, hamba yang akan menghancurkan kepalanya Katanya, ia diberi izin dan segera si mulut lebar ini menghadapi tawanan itu Karena tahu bahwa tidak ada lain jalan keluar lagi, nelayan ini terpaksa berlaku nekat Ia hendak melawan sedapat-dapatnya dan segera memasang kuda-kuda Kemudian setelah diberi tanda, ia lalu memukul ke arah dada si mulut lebar itu Melihat gerakannya, Xiang Chu tahu bahwa nelayan itu pernah mempelajari sedikit ilmu silat Akan tetapi, tanpa menghiraukan pukulan, si mulut lebar menerima pukulan itu dengan dadanya Terdengar suara berdebuk dan pukulan itu ternyata tidak dapat merobohkan si mulut lebar Yang sebaliknya cepat menangkap tangan pemukulnya dan dengan gerakan memutar, tubuh nelayan itu diangkat dan dibanting keras sekali Sorak-sorai terdengar ramai ketika nelayan itu mengadu-adu dan merayap lalu berlutut di depan si mulut lebar, minta-minta ampun Xiang Chu menjadi merah mukanya dan ia merah muak sekali melihat sikap nelayan itu Gadis ini paling benci melihat orang yang bersikap pengecut dan penakut Kalau nelayan ini melawan terus mati-matian, agaknya gadis itu tentu akan turun tangan membantunya Akan tetapi karena nelayan ini berlutut dan minta-minta ampun mana ia sudi menolong Si mulut lebar ketika melihat kelunakan lawannya, tertawa terbahak-bahak, menangkap orang itu, dibanting keras, ditangkap lagi, dibanting lagi berkali-kali sehingga orang itu tewas dengan kepala pecah-pecah Setelah mendapat kemenangan, si mulut lebar lalu menubruk wanita tawanan baji kuning itu diangkatnya tinggi-tinggi dan dibawa ia tanpa memperdulikan jerit tangis korbannya itu Semua orang tertawa-tawa melihat pemandangan ini yang dianggapnya amat lucu Hati Xiang Chu bergolak saking marahnya Namun ia masih ragu-ragu untuk turun tangan Gurunya berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan orang lain yang tiada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri Pula, ia melihat sifat pengecut dan penakut dan para tawanan, hatinya menjadi lemah untuk turun tangan Juga jumlah bajak laut itu banyak sekali, nampaknya kuat-kuat Belum tentu ia kuat menghadapi keroyokan orang sebanyak itu Ia tidak mau mengorbankan diri hanya untuk membela pengecut-pengecut itu pikirnya Tawanan kedua dilepaskan ikatannya Makin muak hati Xiang Chu melihat betapa laki-laki yang masih muda dan bertubuh kuat juga ini Agaknya seorang pedagang, belum apa-apa telah menangis Yang menghadapinya adalah seorang pendek sekali, jauh lebih kecil dari dia sendiri Tawanan ini berusaha melawan, namun laki-laki pendek yang menjadi lawannya itu ternyata tangkas sekali Xiang Chu melihat bahwa laki-laki pendek itu memergunakan ilmu silat yang hampir sama dengan ilmu silat kinahwat Yakni ilmu silat menangkap dan mencengkram Dalam beberapa gebrakan saja, kaki tawanan itu dapat ditarik sehingga tergulinglah tubuhnya Kemudian si pendek itu menubruk dan menjepit leher tawanan itu dengan kedua kakinya sampai lawannya tercekik dan tewas karena tak dapat bernapas Pemandangan yang menyeramkan ini disambut dengan sorak-sorai dan wanita baju hijau yang dijadikan hadiah jatuh pingsan ketika ia dipondong pergi oleh si pendek Kate Tibalah giliran sastrawan muda itu Xiang Chu memandang penuh perhatian, hendak melihat bagaimana sikap pemuda yang menarik hatinya itu Kalian ini orang-orang gila yang hidup seperti binatang buas Kata pemuda itu dengan suara lantang, tanpa takut sedikit pun juga ambil menentang pandangan tiga orang pemimpin yang genjut Kalau hendak membunuh, bunuhlah aku Aku tidak takut mati Jangan harap kalian akan dapat memaksakan berkelahi seperti badut hanya untuk menyenangkan hati kalian Siapa yang hendak maju melawanku, majulah dan bunuhlah Aku tidak mau melawan Hanya pengecut yang berhati rendah saja yang mau menjatuhkan tangan kepada orang yang tidak mau melawannya Mendengar ini, tiga orang pemimpin itu marah sekali Lebih-lebih pemuda pendek yang gagah tadi, yang duduk di dekat tiga orang pemimpin gendut Ia melompat berdiri dan berkata, biar aku sendiri yang memecahkan kepala cacing buku ini Bentaknya dan sekali ia melompat, ia lelah berada di depan pemuda sastrawan Sastrawan itu memandang dengan bibir tersenyum mengejek Kalau kau berada di daratan Tiongkok, orang macam kau ini pantasnya hanya menjadi tukang pukul murah Pemuda itu mengerti juga bahasa Tionghoa, maka ia marah dan membanting-banting kaki Aku akan bikin mampus kutu ini dan hadiah untukku boleh dibagi-bagi antara semua anak buahku Kata-kata ini disambut dengan sorakon riu rendah Kasihanlah wanita ketiga yang dijadikan taruhan dalam pertandingan ini Karena orang-orang kasar telah mendekatinya, siap memperebutkannya setelah pertandingan berakhir Siaplah untuk mampus, binatang pemuda tega pendek itu berseru dan hendak menyerang Kau bunuhlah, aku tidak takut mati dan tidak akan membalas Sastrawan muda itu berkata, tetap tersenyum tenang, sedikit pun tidak kelihatan takut Dihadapi dengan dingin, pemuda pendek itu marah sekali Tangannya menampar kepala sastrawan itu dan tubuh sastrawan itu terguling Namun ia bangun kembali dan menyusut bibirnya yang berdarah Ia masih tersenyum dan sama sekali tidak takut Si Kate menjadi makin marah Ia tidak puas kalau membunuh orang ini tanpa melihat korbannya ketakutan Dicabutnya sebatang golok itu di dekat leher pemuda sastrawan Berlututlah dan minta ampun Mungkin kau tidak kubunuh bentaknya Siapa takut senjatamu? Aku mati sebagai seorang gagah Mau bunuh boleh bunuh Aku siap meninggalkan ragaku yang terlahir lemah Tidak memiliki kepandaian kasar Jawab sastrawan itu Si pendek Kate makin marah dan ia mengangkat goloknya ke atas Akan tetapi pada saat ia membacokan goloknya ke arah kepala pemuda itu Hendak membelah kepala itu menjadi dua Tiba-tiba menyambar benda hitam yang tepat mengenai pergelangan tangannya Si Kate menjerit dan goloknya terlepas dari pegangan Semua orang terkejut dan lebih heran lagi ketika tiba-tiba melayang bayangan merah Dan tahu-tahu seorang gadis muda yang cantik jelita berdiri di depan si Kate tadi Pemuda ini tidak memiliki kepandaian silat Tidak adil kalau memaksa ia berkelahi Aku sengaja datang mewakilinya Hayo, siapa saja boleh maju menghadapi kumenta siang cu Karena memang gadis inilah yang telah menolong pemuda sastrawan tadi Ia amat kagum melihat betapa seorang pemuda yang begitu lemah Memiliki semangat dan keberanian sehingga tersenyum saja menghadapi lawan yang sudah siap menerkamnya Pemuda Kate tertegun, ia tidak mengerti mengapa goloknya terlepas dan tangannya sakit Bahkan sekarang pun ia masih belum mengira bahwa gadis baju merah yang turun bagaikan bidadari dari surga inilah yang tadi telah menggunakan batu kecil menyambit tangannya Untuk sesaat ia tak dapat berkata apa-apa, demikian pula semua orang yang berada di situ Kemudian ia tertawa girang dan berpaling kepada tiga orang pemimpin yang gendut sambil berkata kurubah taruhan atas pertandingan ini Kalau aku menang, aku akan membunuh cacing lemah itu dan akan mengambil nona ini sebagai hadiahku Semua orang tertawa mendengar ini dan siang cu tak dapat menahan kemarahannya lagi Sekali tangan kirinya dengan jari-jari terbuka berkelebat ke arah kepala pemuda pendek Kate, terdengar jerit ngeri sekali dan pemuda itu roboh di atas tanah, berkelojotan dan mati Jidatnya telah berlombang-lombang terkena tutupkan jari-jari tangan siang cu yang mempergunakan tenaga luakang Geger di tempat itu Siang cu siap sedia menghadapi keroyokan Tiga orang pemimpin yang gendut itu melangkah maju menghampirinya dan memandangnya penuh keheranan Kemudian orang di antara mereka teringat Aha, bukankah kau ini murid kakek buntung yang berada di pulau Sam Liong cu mendengar pertanyaan ini Semua orang kembali terdiam dan nampak ketakutan Nama kakek buntung memang merupakan nama yang ditakuti seperti takut kepada setan laut yang mendatangkan gelombang dan taufan Tak perlu diributkan aku siapa siang cu membentak dengan sikap menantang Pendeknya aku datang untuk menolong sastrawan muda ini Bebaskan dia, kalau perlu, boleh jago-jagomu diajukan pula untuk melawanku Aduh sombongnya seorang di antara tiga orang pemimpin itu tiba-tiba menubruk maju Siang cu mengelak, akan tetapi karena tubrukan itu hebat sekali, terpaksa gadis ini menggunakan tangan kanan menangkis Alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba tangannya itu terpegang rat-rat dan sebelum ia dapat menghindarkan, tubuhnya itu telah melayang ke atas dilempar secara aneh dan luar biasa oleh si gendut itu Tiga orang pemimpin itu girang sekali, akan tetapi senyum mereka yang lebar itu tiba-tiba lenyap ketika mereka melihat betapa nona baju merah yang cantik Jelita itu sama sekali tidak terlempar jatuh, bahkan di atas udara dapat berjungkir balik dan kini melayang kembali ke atas mereka seperti seekor burung garuda menerkam kurbannya Siang cu marah sekali karena tadi kurang hati-hati sehingga dapat dilempar ke atas Kini ia menyerang dari atas ke arah si gendut yang tadi menangkapnya Orang itu cepat mengulur tangan hendak menyambut tubuh siang cu yang kecil, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara krak dan orang gemuk ini menjerit-jerit seperti babi disembelih ketika kedua tangannya berkenalan dengan sabetan pedang yang bercahaya kehijauan Sepuluh jari tangannya putus pada ujungnya Dengan muka merah siang cu berdiri, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang pedang Hayo siapa lagi yang berani main gila dengan aku dua orang pemimpin baja ketika melihat betapa dua orang saudaranya telah dirobohkan, menjadi marah sekali Mereka mencabut senjata ruyung yang besar dan berat, lalu sering tak menyerang siang cu Gadis ini mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, dan begitu pedangnya bergerak, lenyaplah pedang dan tubuhnya Yang tampak hanyalah bayangan tubuhnya yang merah dan gulungan sinar pedang yang kehijauan Dalam beberapa gebrakan saja, dua orang pemimpin yang gemuk itu memekik kesakitan dan roboh dengan tubuh terluka pedang Anak buah perampok itu segera maju mengeroyok dan mengurung gadis itu sambil berteriak-teriak Namun siang cu tidak gentar sedikit pun juga Ia menyuruh pemuda sastrawan itu berdiri di belakangnya dan pedangnya lalu diputar sedemikian rupa Sehingga jangankan baru senjata para pengeroyoknya atau bajak laut, biarpun datang hujan lebat agaknya tak setetes air pun akan dapat membasai pakaiannya Sebaliknya beberapa kali sinar pedangnya meluncur panjang tentu terdengar jerit kesakitan dan roboh seorang pengeroyok Nona, kau gagah sekali Benar-benar manusiakah kau berkali-kali terdengar pemuda sastrawan itu bertanya kagum Suara pemuda ini menambah semangat siang cu yang mengamuk makin hebat lagi Sudah bertumpuk tubuh para bajak laut yang terluka, bergelimpangan dan keluh kesah mengaduh-aduh terdengar riuh Pada saat itu terdengar suara keras, tahan semua senjata mendengar suara ini Para bajak laut mundur dan menarik kembali senjata mereka Terdengar mereka berseru takut, siang jin datang Siang cu memandang ke depan dan melihat dua orang mendatangi dengan tindakan cepat sekali Mereka ini adalah seorang tua bertubuh tinggi bersama seorang laki-laki muda berusia kurang lebih 20 tahun Kedua orang ini pakaiannya indah dan mewah Yang tua angker berpengaruh memegang sebatang tongkat kepala naga dan yang muda memegang sepasang pedang di kedua tangan Sikapnya gagah, wajahnya tampan, dan tubuhnya juga tinggi seperti yang tua Melihat gadis manis dan perkasa ini, yang muda lalu melompat maju dan tersenyum-senyum Alangkah gagahnya nona ini, katanya Siang cu paling benci kepada laki-laki yang sifatnya pengecut dan laki-laki yang cerewis Melihat pemuda ini senyum-senyum dan memandang kepadanya dengan matuk kagum dan kurang ajar Timbul kemarahannya Ia tahu bahwa dua orang ini tentulah kawan dari para bajak laut Maka dengan marah sekali ia lalu menyerang dengan pedangnya Menusuk cepat ke arah dada pemuda itu Engkiat, awas teriak orang tua yang memegang tongkat itu kepada pemuda yang diserang Ia melihat kehebatan serangah ini, maka cepat memberi peringatan Pemuda itu pun terkejut sekali karena tahu-tahu ujung pedang nona itu telah meluncur ke arah dadanya Ia cepat menggerakan kedua pedangnya dari kanan-kiri, menjepit pedang Siang cu dengan gerakan Jililong Jio Sepasang naga berebut mustika, dan dengan tepat pedang nona itu terjepit oleh sepasang pedangnya Melihat gerakan ini, terkejut juga lah Siang cu Gerakan yang dapat dilakukan dengan tepat sekali dalam keadaan berbahaya ini hanya dapat dilakukan apabila orang memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi Bagaimana di tempat seperti ini terdapat orang pandai? Ia berusaha menarik kembali pedangnya dan lebih-lebih kagetnya ketika mendapat kenyataan bahwa pedangnya seperti terpaku dan sukar dicabut Siang cu adalah murid dari lem hai lemo yang sakti, tentu saja ia menjadi penasaran sekali Apalagi ketika dilihatnya pemuda mewah dan pesolek itu mesem-mesem dengan cerewisnya Sambil membentak nyaring tangan kirinya mengirim pukulan Tin San Chiang Pukulan menggetarkan gunung, yang hawap pukulannya cukup kuat untuk merobohkan lawan dari jarak jauh Pemuda itu tidak mengira sama sekali bahwa nona yang begini muda dan jelita dapat memiliki ilmu silat sehebat ini Maka tadi ia kurang hati-hati Setelah hawap pukulan menyambar ke arah dadanya, barulah ia merasa terkejut dan cepat melepaskan jepitan pedangnya Mengerahkan tenaga luakang ke arah dada untuk menolak bawa pukulan itu Namun tetap saja ia merasa dadanya sakit seperti terpukul oleh benda keras dan berat Maka sambil berseru kaget ia melempar diri ke belakang, berjungkir balik dan melompat turun di tempat yang agak jauh Ia terhindar dari luka berat di dalam tubuh, akan tetapi ia mengalami kekagetan luar biasa sehingga mukanya menjadi agak pucat dan keringat mengalir dari keningnya Terima kasih telah menonton!